Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semuanya Semoga semuanya keadaan sehat Hari ini kita akan menjelaskan Keterial yang sempat bertindak Di penuruti asesmen menggunakan nexus Kemarin kita sudah pada keteriasi dulu Instal di Windows dan di RATOS Ini Linux Sekarang kita akan coba Lihat isi dari nexus itu Dan kita coba sedikit demo Baik kita langsung saja Kita buka browser Kita ketikan Alamat yang kemarin sudah Diberikan ketika peninstalan Kalau di Windows itu kan langsung ada di aplikasi Kalau misalnya harus di langsung ke alamat Ya mungkin aneh kaya maaf Dari peninstalan beda Oke Disini Kita File To get start Dan seterusnya Kita explore dulu nih Isi Disini ada logo nexus Logo home Disini ada scan Lalu disini ada setting Nah di dalam setting ini ada beberapa tab Ada overview Ada licensi Ada software update Disini Ada encryption password Betul di setting Di scan Ada review Review my scan Itu kan belum scan apa-apa ya All scan Atau yang sudah dibuang Terus ada policies Policies ini Allow you create custom template Ya Depending what action Jadi kita bisa membuat template Sesuai yang akses kita Hidupkan Selama scan Satu kali dibuat Bisa untuk beberapa template Ini policies Plugin Call Pull Lalu Per-scan Ini ya Ini untuk di-scan Kalau di-setting Ada About Tadi Sudah kita Apa Kita kita review Last update Lalu Lalu Depend Nah disini Banyak sekali nih Penuhnya Do it Tem Ada user interface Kita bisa Setting disini Terus ada scanning Kita mau scanning Seperti apa Kita bisa Tinggal di-click aja Lalu pilih Login Terusnya Per-con Security Ada Miss 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 Jadi kita Tinggal sesuaikan Dengan kebutuhan Lalu server Ya Pas On Server Pas Pas Tensi Eh Certificate Ya Pas 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 Management Spanner Sini Sini Spanner Notification Pas ada Buga Disini My account Account kita Happy case Baik Itu aja Perkenalan Dari Betul-betul Yang ada Di Miss Sekarang kita Akan membuat Polisisnya Ya Teman Kita akan Buat Sebuah Polisis Nah disini Create A new Polisis Disini Ada Templatenya Polis Templatenya Kita Mau Kemana Ada Host Discovery Ada Basic Network Scan Ada Advanced Scan Terusnya Ya Disini ada yang Tidak bisa digunakan Karena kita Pakai Essential Ya Necessory Essential Ini hanya bisa Digunakan Di Necessory Yang versi Yang lainnya Yang pro Mungkin Oke Kita kesini aja Ad Plan Scan Kita tunggu Ada Sudah muncul Kita pilih Misalnya Nama Apa Apa ya Ad Film Scan Disini Kita Sudah bisa Memain Apa This is Set Kita Set Kita juga bisa Rubah lagi Kita Misalnya Mau Wah Kita lupa nih Ada Pengaturan Yang belum Di Setting Sama kita Misalnya Kayak Discovery Discovery Ini bisa UDP Ya Lalu Kita Gak usah Nih ya Lalu Code scanning Nah Nah disini Bisa PCP NDP Ya Service Listnya Sudah Assessment Nya Discovy Dulu nih Ini Bisa Ya Di Apa Bisa Diaklipkan Semuanya Setia Lalu Assessment Menunya Because Diliarkan Default Lalu Ke Event Disininya PCP Sessionnya Unlimited Aga Ya Lalu Exclude Path Nya Biarin Kita Set Dulu Kita Tunggu Kita Kita Ke Kredensial Coba Kita Layout Session 7 Minus Play t And Again CL L states L upset ter And Dans Windows And Then One Other Session In HORS misalkan 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 di sini Hai luwasa kita hai hai yo Hai ngomong-ngomong sekarang kita ke scan kita coba membuat scan baru new scan ke user define advanced scan kita tunggu disini kita tunggu kita tunggu kita tunggu sudah penumpulan kita akan new scan untuk targetnya kita cari target yang legal ya teman-teman disini misalnya ada kita ambil kemurusnya saya akan menambahkan sebuah dan kita ambil kemurusnya ini beberapa tapi untuk multes ada juga tes motor bin demo fire nah sini web yang akan kita tes ya teman-teman untuk mengetahui amat IP ini ini emang untuk keperluan mindset ya teman-teman jadi ini istilahnya boleh lah kita ke sini ke terminal misalnya ping oke berarti ini IP nya ini ya teman-teman 656117 ini kita menggunakan ping atau kita juga bisa menggunakan mesin kita cari IP nya lalu ke IP address IP versi 4 ke kita cocokkan sama enggak setiap teman-teman ngomong itu kan benar-benar ya di error gak bisa dibuka ya teman-teman gak apa-apa kemudian kita sudah tahu IP addressnya yang ini kita copy kita masukkan ke ini ini copy yang lalu set belum ada ya setiap membuat mulai merunning ya biar nilai nescan target yang sudah kita setting sebelumnya kita tunggu ya teman-teman hasilnya agak lama sudah selesai nah ini karena kita menggunakan yang esensial jadi kurang maksimal ya intinya hasilnya tidak dicondukkan padahal kalau menggunakan yang itu hasilnya bagus ada banyak ada kerentannya berapa mungkin ini aja ya kita gak perlu maksimal jadinya teman-teman hasilnya tapi gak apa-apa saya enggaknya teman-teman tahu cara-caranya ini tahu langkah-langkahnya untuk menggunakan mesus cukup dari saya untuk kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum